Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat kesemua dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada berita ya dari Papua ya breaking ini yaitu KKB bakar pesawat Susi Air di Nduga. Papua pilot dan lima penumpang belum diketahui nasibnya. Ini saya sampaikan selengkapnya kemudian kita bahas kawannya terkait masalah Papua ini. Dari media online democracy news. Pesawat Susi Air diduga dibakar di Parod Nduga, Papua Selasa 7 Pupuari 2023. Hal ini dibenarkan Kapolda Papua Irjem Polisi Matius Fakhiri. Memang benar ada laporan tentang pesawat milik Susi Air yang dibakar KKB di Parod Kabupaten Nduga. Kata Matius Fakhiri di Jayapura, Selasa 7 Pupuari 2023. Berdasarkan informasi yang diterima, sekitar pukul 10.00 mendapatkan informasi dari Kapten Pilot Heli Karakal TNI AU EC725HT7201, Mayor Penerbang Arief Khoiruddin saat melintas di Airstrip Paro. Melihat ada asap mengumpul di Airstrip Paro setelah melaksanakan misi Dorlokopos YAL IONIF 321GT. Informasi dari Pilot Boeing A7302 Mayor Penerbang Arief Khoiruddin Nduga. Terpantau pesawat Susi Air Pilatus Porter P4PKBVY dalam keadaan terbakar di Airstrip Paro. Diduga JPF Jerming dibawa lari oleh seorang menuju hutang. Pesawat Susi Air Pilatus jenis Porter P4PKBVY membawa 5 penumpang hilang dalam penerbangan rute Timika Paro Timika. Pesawat jenis Pilatus Porter terbang dari Timika pukul 05.33 waktu Indonesia Timur dan dijadwalkan tiba ke Bandara Mosis Kilaming. Hilangin Timika pukul 07.40 waktu Indonesia Timur. Dari pengecekan yang dilakukan dari udara terlihat pesawat terbakar di ujung lapangan terbang Paho kata Fakhiri. Pesawat perintis Susi Air dengan pilot Kapten Phillips berkebangsaan Selandia mengangkut 5 orang penumpang termasuk seorang bayi. Ketika ditanya kondisi pilot dan penumpang Fakhiri mengaku belum dapat dipastikan. Belum diketahui nasib pilot beserta 5 penumpang lainnya kata Kapolda Papua. Ia menyebutkan nama 5 penumpang pesawat milik Susi Air yaitu Demanus Gwejangge, Minda Gwejangge, Pelenis Gwejangge, Meita Gwejangge, dan Wetina Wwe. Dalam foto yang diterima redaksi tampak suasana pesawat yang sudah terisi penumpang. Tampak salah satu penumpang pesawat tersebut mengenakan kaos bintang Kejora. Dari sumber terpercaya, usai pesawat landing di Bandara Paros, sejumlah anggota KKB atau kelompok kriminal bersenjata di biawa pimpinan Egyanus Kokoya membakar pesawat tersebut dan membawa lari JPS Gaming milik pesawat. Nah, itu kawan situasi yang berkembar dan terjadi di Papua pagi ini. Ya, hari Selasa 7 Februari 2023. Ya, ini terus kegiatan KKB belum bisa dihentikan sampai sekarang. Nah, ini perlu kita bahas kawannya bahwa memang ada beberapa cara untuk menghentikan sesuatu pemberontakan atau peperangan. Ya, diantaranya adalah dengan cara perang dengan senjata. Namun, di sini juga ada cara lain selain dengan senjata. Yaitu dengan cara perdamaian, duduk bersama-sama, musawara untuk mufakat. Ya, inilah situasi keamanan di Papua. Nah, memang dilema, ya, kalau kita dari luar melihat, ya, dari orang luar melihat ke Papua, ya, bahwa Papua ini adalah negara yang kaya raya, ya, negara yang sangat kaya, ulangi, eh, wilayah, ya, wilayah yang sangat kaya raya. Namun, fakta mengatakan belum sepenuhnya, ya, kesejahteraan, kemakmuran dirasakan oleh seluruh orang Papua. Ya, apalagi saya punya pengalaman di sana selama tiga tahun, saya di Papua, kawan. Ya, di sana melimpar ruang, semua orang tahu itu. Ya, sumber daya alamnya sangat melimpar ruang. Tapi kalau kalian ke sana pasti akan melihat, ya, bahwa terjadi ketimpangan sosial. Ya, walaupun saat ini pemerintah terus, ya, melaksanakan pembangunan di wilayah Papua, ya. Nah, infrastruktur dan sebagainya, itu untuk jangka panjang. Berarti ada peningkatan. Jadi, itu dari sektor keamanan. Nah, ini ada hubungannya dengan terkait sumber daya alam. Coba wilayah Papua itu adalah wilayah yang tidak punya sumber daya alam. Mungkin di sana tidak ada gejolak. Ya. Ada ke, ya, terdapat ketidakadilan. Ibaratnya dalam sebuah rumah atau halaman pekarangan rumah. Ya. Jadi, ibaratnya Papua ini adalah sebuah rumah yang punya pagar. Ini contoh ini. Nah, di dalamnya itu banyak buah-buahan. Banyak, tarulah ada buah-buahan yang sudah, sudah siap panen. Kemudian datang dari luar. Mengambil hasil panen itu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh orang yang ada di dalam rumah itu? Pasti marah. Nah, ya, pasti marah kecuali buah itu dinikmati bersama. Mungkin dibeli, kemudian ada hasilnya, dan bersama. Jadi, artinya ini masalah di Papua ini adalah masalah ekonomi, masalah keamanan, dan masalah sosial. Itu dampaknya di sana. Nah, dikaitkan dengan itu, maka, ya, kita butuh pemimpin, ya. Kita butuh ke depan pemimpin. Yang bisa menyatukan, ya. Yang mau berpikiran, dan mau menjalankan amanah konstitusi pasal 33. Yaitu terkait sumber daya alam kita. Yaitu bagaimana sumber daya alam dinikmati oleh bangsa Indonesia. Terjadi pemerataan. Kemudian keamanan juga stabil. Nah, maka kita butuh pemimpin di masa datang. Yang bisa merangkul semua suku, agama, ras, etnis, golongan, dan mampu berpikir untuk memajukan kesejahteraan melalui hasil sumber daya alam. Nah, salah satu sosok yang selama ini menggomborkan terkait sumber daya alam, sumber daya alam kekayaan untuk bangsa Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Baikkan videonya kawan.